Kesatria baju putih, tek insin hiap, bagian 44. Hei bentak teng hai lomo. Engkau harus beritahukan kepada kami, buling jihye dan lainnya bersembunyi di mana kalau engkau tidak beritahukan, mukamu pasti kami rusak aku tidak tahu, sahut ling ceng im. Engkau tidak mau beritahukan tianmu melotot. Tidak takut kami akan merusak wajahmu yang cantik itu hektometer dengus ling ceng im dingin. Ha 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 teng hai lomo tertawa gelap. Jangan keras kepala, kalau engkau beritahukan, kami pasti melepaskanmu. Aku memang tidak tahu, ling ceng im tetap tidak mau memberitahukan. Kalau aku tahu, sudah kuberitahukan. Siapa tidak mau bebas si ha ha tianmu tertawa. Gadis cantik, engkau cukup cerdik tapi jangan harap bisa membohongi kami. Kalian tidak percaya, aku mau bilang apa ling ceng im menggeleng-gelengkan kepala. Bagus, bagus aku ingin tahu berapa lama engkau akan keras kepala ujar teng hai lomo dan berseru. Cepat siapkan sebatang besi panas ya, sahut salah seorang anggota butek pei. Berselang sesaat, ia sudah membawa sebatang besi yang membara. Nah pikir baik-baik ujar teng hai lomo sekaligus mengancam. Apabila engkau tidak beritahukan, batang besi yang membara ini akan merusak wajahmu yang ceng im diam saja, Namun sudah ketakutan sekali dalam hati, wajahnya pun pucat pias. Hahaha teng hai lomo tertawa gelap sambil menghampirinya. Kutegaskan, apabila engkau tidak beritahukan, wajahmu pasti rusak aku, aku sungguh tidak tahu. Oh, kalau begitu wajahmu pasti rusak teng hai lomo tertawa terkekeh, lalu mengambil besi yang membara itu, sekaligus disodorkan ke wajah ling ceng im. Jangan-jangan, jerit gadis itu. Engkau harus beritahukan cepat bentak teng hai lomo. Aku, aku tidak tahu, ling ceng im menggeleng kepala. Tampak air matanya telah meleleh. Hektometer dengus teng hai lomo dingin. Baik, aku terpaksa harus merusak wajahmu teng hai lomo kelihatan tidak men-men. Besi yang membara itu semakin dekat ke wajah ling ceng im. Jangan-jangan, jerit ling ceng im ketakutan. Hahaha teng hai lomo tertawa gelap. Di saat bersamaan, terdengarlah suara bentakan nyaring yang menusuk telinga. Berhenti tiba-tiba melayang turun seseorang, yang tidak lain kaohun bijen wanita itu menatap teng hai lomo dengan dingin sekali. Bijen, bulim sem mo dan lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka kaohun bijen akan muncul. Sedangkan ling ceng im diam saja, tidak berani berteriak minta tolong kepada kaohun bijen, sebab gadis itu tetap menjaga rahasia. HMM dingus kaohun bijen dingin, kemudian mendekati ling ceng im, sekaligus memutuskan rantai yang mengikat kaki dan tangannya. Bijen, taing hai lomo mengerutkan kening. Bulim sem mo bentak kaohun bijen. Kalian sungguh pengecut, hanya berani terhadap gadis kecil aku mau menolongnya. Kalau kalian merasa tidak senang, boleh mengeroyoku bijen. Bulim sem mo saling memandang, begitu pula kuhan gewe asyang koei dan lakui siyang koei dan lakui tampak serba salah, sedangkan ang bin set sin diam saja. Bijen ujar teng hai lomo dengan kening berkerut. Sebetulnya aku tidak bermaksud merusak wajahnya, hanya menakutinya agar dia memberitahukan tempat persembunyian bulim jihye dan lainnya. Betulkah begitu betul, bijen? Kebetulan aku tahu mereka bersembunyi di mana, dan aku akan memberitahukan kepada kalian. Tapi aku harus membawa pergi gadis ini, kalian tidak berkeberatan, kan itu, teng hai lomo mengerutkan kening lagi. Kenapa bijen ingin membawanya pergi hai 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 kaohun bijen tertawa nyaring. Tentunya kalian semua tahu, hingga saat ini aku belum punya murid, oh 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 teng hai lomo manggut-manggut. Ternyata bijen ingin menerimanya sebagai murid tidak salah, kau uhun bijen mengangkuk kemudian mendekati teng hai lomo dan berbisik. Bulim jihye dan lainnya bersembunyi di gunung hangulisan, di sana terdapat sebuah biara, bijen tidak membohong teng hai lomo kurang percaya. Apakah ohun bijen melotot? Engkau tidak mempercayai ku? Kurang ajar baik, apabila aku bohong, engkau boleh ambil nyawaku kalau begitu, aku percaya, teng hai lomo manggut-manggut. Bijen boleh menerima gadis ini sebagai murid, hai 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 kaohun bijen tertawa cekikikan. Teng hai lomo, terima kasih atas kebaikanmu mendadak kaohun bijen menowel pipinya, setelah itu barulah mengajak Lim Cheng Im pergi. Teng hai lomo berdiri mematung di tempat, kemudian mengusap-usap pipinya dan dicium pula tangannya yang mengusap pipinya itu. Ha 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 kuhan gewe asyang koai tertawa. Masih tercium bau tangannya ha ha ha, wajah teng hai lomo memerah seketika. Aku, teng hai lomo, kaohun bijen berbisik apa kepadamu tanya Tian Mo ingin mengetahuinya. Dia memberitahukan bahwa Bulim Ji Hie dan lainnya bersembunyi di gunung Hau Liesan, jawab teng hai lomo. Apakah benar Tian Mo kurang percaya? Teng Mo ujar kuhan gewe asyang koai. Kaohun bijen tidak akan membohongi kita, percayalah kepadanya kalau begitu, Teng Mo mengerutkan kening. Perlukah kita cari mereka ke gunung itu jangan dulu sahut teng hai lomo. Kenapa Teng Mo heran? Sebab kaohun bijen juga memberitahukan bahwa mereka berada di sebuah biara di gunung itu Teng Hai Lomo memberitahukan. Biara itu pasti ada penghuninya, sedangkan kita tidak tahu siapa penghuni biara itu. Maka jangan sembarangan kesana heran. Kenapa kaohun bijen bisa tahu Gumam Temu? Aku yakin dia pernah melewati gunung itu, jadi tahu, selakuhan gewe asyang koai dan tiba-tiba teringat sesuatu. Jangan-jangan, lelaki yang membawa monyet itu berada di biara tersebut. Benar, Teng Hai Lomo menggut-manggut. Ketika kaohun bijen bertanding dengan dia, pasti dia yang memberitahukan, kalau begitu, Teng Mo mengerutkan kening. Apa rencana kita sekarang? Perlukah kita serang kesana kita lihat saja bagaimana perkembangan selanjutnya, sahut teng hai lomo dan menambahkan. Aku yakin mereka tidak akan tinggal diam begitu, maksudmu mereka akan menyerang kita? Tanya Teng Mo. Kira-kira begitulah, sahut teng hai lomo sambil tertawa. Kalau mereka menyerang kita, aku juga punya akal untuk menghadapi mereka. Hahaha, Lim Cheng Ngim sungguh berterima kasih kepada kaohun bijen yang telah menolongnya. Ternyata kaohun bijen membawa gadis itu ke gunung hanglesan sepanjang jalan kaohun bijen terus tertawa. Hai hai hai, aku tidak menyangka begitu cepat membalas budi kiai hiong, gumamnya. Dia pasti gembira sekali. Hai hai hai, kok bibih bisa begilu kebetulan ke markas butek pei tanya Lim Cheng Ngim. Bukan kebetulan, melainkan aku sengaja kesana menolongmu, sahut kaohun bijen. Aku dengar markas pusat kei pang telah diserang pihak butek pei, bahkan salah seorang anggota kei pang mengatakan engkau ditangkap. Karena itu, aku segera ke markas butek pei, terima kasih, bibih ucap Lim Cheng Ngim. Kakak hiong bilang, bibih adalah wanita baik. Memang tidak salah, hai 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 kaohun bijen terlawan ngaring. Yang paling baik itu kakak hiongmu, karena dia berhati mulia. Maka, hari ini engkau pun tertolong, kenapa begitu kalau hari itu dia tidak berbuat baik kepadaku, bagaimana mungkin hari ini aku menolongmu, bukan oh 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 Cheng Ngim kaohun bijen tersenyum. Engkau memang pintar. Ketika melihatku, engkau tidak memanggilku maka mereka tidak bercuriga sama sekali, terima kasih alas pujian bibih ucap Lim Cheng Ngim. Tapi bibih lebih cerdik daripada aku, lo kaohun bijen lertawa. Kenapa engkau mengatakan demikian sebab aku tahu apa yang bibih bisikan itu, oh? Tentu bibih memberitahukan kepada Teng Hai Lomo, bahwa Bulim Ji Hie dan lainnya bersembunyi di gunung Hang Le San. Bukan benar engkau tahu kenapa aku memberitahukan kepadanya bibih tahu mereka tidak akan berani menyerang ke sana. Maka bibih memberitahukan dengan kele berbisik, seakan tidak menghendaki aku mengetahuinya, hai 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 kaohun bijen tertawa nyaring. Engkau memang pintar roh ya, maukah engkau menjadi muridku terima kasih, bibih namun aku lebih senang memanggil bibih, sebab rasanya begitu dekat, ujar Lim Cheng Ngim sungguh-sungguh. Bagus, bagus memang lebih baik engkau panggil aku bibih, aku senang sekali, kau hun bijen tersenyum. Aku menyatakan di hadapan Bulim Sam Mo dan lainnya, bahwa aku ingin menerimamu sebagai murid, sesungguhnya itu cuma alasan belaka, kenapa bibih harus menyatakan dengan alasan itu Lim Cheng Ngim tercengang. Kalau tidak bagaimana mungkin begitu gampang aku mengajakmu pergi, bukan jadi sesungguhnya aku tidak berniat menerimamu sebagai murid, ya ah Lim Cheng Ngim tanpa kecewa. Bibih bikin aku gerang setengah mati, Cheng Ngim kaohun bijen tertawa. Engkau cukup belajar kepada Cie Hiong, sebab kepandainya lebih linggi deareku, tapi, begini saja, setelah kita sampai di gunung Hang Liesan, aku akan mengajarmu Giyok Li Sin Kang, Lim Cheng Ngim girang sekali. Kalau begitu, aku akan awet muda seperti bibih tentu tidak, kau hun bijen menggelengkan kepala. Lo, kenapa engkau perlu tahu, sebelum aku belajar Giyok Li Sin Kang, guruku memberiku tiga butir pil, kau hun bijen memberitahukan. Setelah makan tiga butir pil itu, barulah aku diajar Giyok Li Sin Kang. Kata guruku, aku akan awet muda karena tiga butir pil itu akan membaur dengan Giyok Li Sin Kang, Kalau begitu, bibi akan memberiku tiga butir pil itu juga hei-hai-hai kau hun bijen tertawa. Cheng Ngim, tahukah engkau berapa lama guruku membuat tiga butir pil itu entahlah, hampir lima puluh tahun, haa mutut Lim Cheng Ngim ternangga lebar. Membuat tiga butir pil harus membutuhkan waktu hampir lima puluh tahun ya, kau hun bijen mengangkuk dan menambahkan. Lagi pula pil itu hanya tiga butir, jadi bagaimana aku memberikan kepadamu? Pil itu sudah tidak ada, oh 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 Lim Cheng Ngim menghela nafas. Namun ada gunanya juga engkau belajar Giyok Li Sin Kang, ujar ka oh hun bijen menjelaskan. Sebab setelah engkau memiliki luach kang itu, wajahmu tidak akan gampang keriput, oh, ya Lim Cheng Ngim tersenyum. Bibi, aku mau belajar luach kang itu, aku pasti mengajarmu setelah kita tiba di gunung hang lesan. Ka oh hun bijen berjanji. Terima kasih, Bibi ucap Lim Cheng Ngim gembira. Walau Tai Lilo Cheng mengatakan tidak akan terjadi apa-apa atas diri Lim Cheng Ngim, bahkan ditambah dengan naluri monyet bulu putih menyatakan begitu pula, namun rasa cemas tetap mencekam dalam hati Tio Chiehiong, Sam Ganshin Keh dan Lim Peng Heng. Kakek, paman ujar Tio Chiehiong dengan kening berkerut. Kalau besok masih tiada kabar beritanya adik Cheng Ngim, aku akan pergi mencarinya, tapi ada baiknya engkau berkonsultasi dulu dengan Tai Lilo Cheng, sahut Sam Ganshin Keh mengusulkan. Ya, Tio Chiehiong mengangguk. Sebelum aku pergi mencari adik Im, tentu aku akan berkonsultasi dulu dengan Tai Lilo Cheng, menurut aku, selatui hun lo jin. Tidak akan terjadi apa-apa atas diri Cheng Im, setan tua Sam Ganshin Keh menatapnya. Apa dasarnya engkau berkesimpulan begitu tentunya kita tahu, berapa usia monyet kau heng ini. Tentu dia memiliki naluri yang kuat sekali, bahkan juga memiliki panca indera ke-6, bukan memang benar apa yang dikatakan Tui Hun Lo Jin, sahut Kim Xiao Su Seng. Aku pun yakin, tidak akan terjadi apa-apa atas diri Cheng Im, mendadak monyet bulu putih yang duduk di bahu Tio Chiehiong bercuit-cuit seakan gembira sekali, kemudian meloncat turun dan berjingkrak-jingkrak pula. Kau heng, Tio Chiehiong tercengang melihat sikap monyet bulu pulihilu. Kenapa engkau monyet bulu putih itu berhenti berjingkrak, lalu menunjuk ke atas, setelah itu menunjuk Tio Chiehiong dan mengelus-elus dada. Chiehiong, Sam Ganshin Keh terbelalak. Kau heng bilang apa kalau tidak salah, dia bilang sebentar lagi ada orang kemari, Tio Chiehiong memberitahukan. Apa Sam Ganshin Keh tersentak? Pihak Butek Pei kemari monyet bulu pulih biar cuit sambil menggelengkan kepala. Kalau bukan pihak Butek Pei, lalu siapa, Sam Ganshin Keh mengerutkan kening. Di saat bersamaan, terdengarlah suara tawa cekikikan yang amat nyaring menusuk telinga. Haah mulut buling Jihieh ternganga lebar. Kau. Kau Hun Bijin, kakak wajah Tio Chiehiong langsung berseri. Hai 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 terdengar suara Kau Hun Bijin. Adik kecil, aku membalas budi kebaikanmu. Hai hai hai, kemudian melayang tulun dua sosok bayangan, yang tidak lain Kau Hun Bijin dan Lin Cheng Im. Adik Im seru Tio Chiehiong girang sambil menghampirinya. Kakak Hiong, kakak Hiong, sahut Lin Cheng Im sekaligus merentangkan sepasang tangannya, siap memeluk Tio Chiehiong. Haah haa Sam Ganshin Keh yang usil itu tertawa gelap, itulah jurus memeluk kekasih kakek, Lin Cheng Im melototinya, namun tetap merentangkan sepasang tangannya lebar-lebar. Kakak Hiong, adik Im kakak Hiong Lin Cheng Im memeluknya erat-erat, kemudian mendekap di dadanya. Kakak Hiong, aku rindu sekali kepadamu, aku juga, sahut Tio Chiehiong sambil membelainya. Huah haa haa Sam Ganshin Keh tertawa terbahak-bahak. Dekap mendekap lagi asilik. Pengemis bau engkau memang usil dari kecil sampai dewasa, dari dewasa sampai tua tegur Kaohun Bijin sambil menggeleng-gelengkan kepala. Bawaan lahir, mau bilang apa sahut Sam Ganshin Keh dan tertawa lagi. Itu bukan bawaan lahir, tandas Kaohun Bijin. Melainkan tak tahu diri, sebab engkau tidak boleh melihat orang senang, benar, bibi, sahut Lin Cheng Im. Kakeku memang tidak boleh melihat orang senang, E.E.S.M. Ganshin Keh melotot. Cucuku kok malah membela orang lain, dasar, sementara Tio Chiehiong hanya tersenyum ketika mendengar perdebatan itu. Berselang beberapa saat barulah ia membuka mulut. Kakakku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepadamu adik kecil Kaohun Bijin tertawa. Engkau pernah berbaik hati padaku, tentu aku pun harus berbuat baik terhadapmu. Nah, Bulim Semmo menangkap Cheng Im, aku yang menyelamatkannya sekaligus membawanya kemari, agar kalian bisa berkumpul. Terima kasih, kakak ucap Tio Chiehiong dan menambahkan. Apa yang dikatakan Tai Lilo Cheng memang benar, apakah Ohun Bijin tertegun? Kepala gundul itu berada di sini, omitohut aku si kepala gundul memang berada di sini, muncul Tai Lilo Cheng, It Sim Sini, Tio Tai Seng dan Tio Hang Hoa. Kepala gundul Kaohun Bijin tertawa cekikikan. Ternyata engkau belum naik ke surga Bijin sahut Tai Lilo Cheng sambil tersenyum. Diriku belum bersih dari dosa, bagaimana mungkin begitu cepat naik ke surga oh, ya Kaohun Bijin tertawa lagi, kemudian menatap It Sim Sini. Hai 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 engkau pun belum mati, Bijin It Sim Sini tersenyum. Engkau belum mati, tentunya aku juga tidak mau mati, ei It Sim Sini terus terang, aku tidak habis pikir hingga saat ini, ujar Kaohun Bijin sungguh-sungguh. Kenapa suamimu yang ganteng itu minggat bersama anak-anaknya engkau belum tahu sebabmu sababnya aku dengar, Kaohun Bijin menatapnya. Engkau menyeleweng, namun aku tidak begitu percaya karena, engkau bukan tipe wanita yang suka menyeleweng, terima kasih ucap It Sim Sini, lalu menghela nafas panjang. Itu dikarenakan salah paham, salah paham Kaohun Bijin mengerutkan kening, kemudian menuding Tai Lilo Cheng Seraya berkata. Pasti disebabkan kepala gundul itu, bukan omitohut memang disebabkan diriku, sehingga timbul kesalahpahaman itu, sahut Tai Lilo Cheng mengaku. Kepala gundul tegur Kaohun Bijin. Engkau tidak tahu diri si kepala sudah gundul, tapi masih sering menemui sini, akhirnya rumah tangganya jadi berantakan, omitohut Tai Lilo Cheng tersenyum. Kalau kepalaku tidak gundul, tentu aku tidak mau menemui sini, maksudmu karena engkau seorang huwasyo, maka tidak jadi masalah menemui istri orang sebelum dia jadi istri orang, aku sudah tahu dia seorang biarawati. Karena jatuh cinta pada Tio Potian, maka dia menikah sekaligus melepaskan jubah biarawatinya. Dia menemui ku karena ingin memperdalam ajaran Buddha, namun justru menimbulkan kesalahpahaman itu, suami mana yang tidak akan cemburu melihat istrinya pergi menemui lelaki lain secara diam-diam. Engkau seorang padri sakti, kenapa tidak tahu itu hatiku bersih, maka tidak tahu itu. Kepala gundul Kaohun Bijin tertawa nyaring. Hatimu bersih? Kalau hatimu bersih harus pergi menemui suaminya, bukan menemui sini ini. Hai hai masih berani mengaku berhati bersih, berarti hatimu kotor, omi toh hutaili loceng tersenyum. Engkau mau bilang apa, aku tetap menerima. Yang penting hatiku bersih, omi toh hut kakak itu memang salah paham, selatio ciai hiong. Lagi pula sudah berlalu, jadi tidak usah diungkit kembali adik kecil, Kaohun Bijin tersenyum. Menurutku hatimu lebih mulia dan bersih dari si kepala gundul itu, kakak, tio ciai hiong menggeleng-gelengkan kepala. Tidak baik kurang ajar terhadap tai li loceng, sebab dia pernah menyelamatkan nyawaku, sama, sahut Kaohun Bijin. Aku juga telah menyelamatkan nyawa ceng im. Hai 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 omi toh hutaili loceng manggut-manggut. Dalam hatimu masih disinari cahaya Buddha, omong kosong Kaohun Bijin tertawa cekikikan. Yang benar dalam hatiku disinari oleh kebaikan ciai hiong, kalau tidak, cahaya Buddha menuntunmu ke markas Butekpei. Maka engkau berhasil menolong ceng im, aku sengaja kesana, bukan dituntun oleh cahaya Buddha, cahaya Buddha yang di dalam hatimu, menggerakkan hatimu untuk kesana. Hai 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 kaohun bijin tertawa nyaring. Dan dulu engkau selalu omong kosong, saat ini juga masih omong kosong, omi toh hut kosong itu berisi, berisi itu kosong. Yang segala apapun berasal dari kosong, maka segala galanya akan kembali ke kosong pula, ujar Tai Li loceng sambil tersenyum. Sudahlah jangan membicarakan soal kosong dan berisi tandas Kaohun Bijin. Oh iya, sini engkau sudah bertemu suami dan anak-anakmu suamiku sudah lama meninggal, namun anak sulungku berada di sini, sahutit sim-sini. Tai Seng, cepat beri hormat kepada Kaohun Bijin Chiampuwe, terimalah hormatku ucap Tio Tai Seng sambil memberi hormat. Engkau Tai Seng, kek sudah begini besar Kaohun Bijin terbelalak sambil menetapnya. Hahaha, mendadak Sam Anshin kek tertawa gelak hingga badannya bergoyang-goyang. Pengemis bau tegur Kaohun Bijin. Kenapa engkau tertawa Tai Seng sudah berusia tujuh puluhan, tapi engkau malah bilang dia sudah besar. Bukankah itu lucu sekali sahut Sam Anshin kek? Itu tidak lucu, sahut Kaohun Bijin. Sebab ketika aku melihat Tai Seng dan It Seng, mereka berdua masih kecil, bahkan sering mandi telanjang di sungai, oh Sam Anshin kek tertekun. Jadi engkau kenal Tai Seng dan It Seng kelika mereka masih kecil, NGK Ohun Bijin mengangguk. Bijin tahukah engkau anak siapa? Tio 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 Hiong tanya Sam Anshin kek mendadak. Tidak tahu, Kaohun Bijin menggelengkan kepala. Dia anak siapa? Tio It Seng, Sam Anshin kek memberitahukan. Apakah Ohun Bijin tertekun? Jadi, It Seng sini adalah neneknya Bijin It Seng sini tersenyum. Aku memang neneknya, namun belum lama ini aku baru tahu. Lalu di mana It Seng tanya Kaohun Bijin? It Seng dan istrinya mati di tangan buling Sam Mo, Sam Anshin kek memberitahukan, sekaligus menutur tentang kejadian yang menimpa diri Tio It Seng dan istrinya. Sungguh di luar dugaan Kaohun Bijin menggeleng-gelengkan kemala. Ternyata Tio Hiong anak Tio It Seng Bijin, Bolehkah aku bertanya sesuatu kepadamu ujar Sam Ganshin kek dengan wajah serius? Tanyalah benarkah Tai Seng dan It Seng sering mandi telanjang di sungai benar? Sahut Kaohun Bijin agak tercengang. Memangnya kenapa pantas Sam Ganshin kek tertawa sambil memandang Tio 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 Hiong dan Ling Cheng In seketika juga wajah yang dipandangnya menjadi kemerah-merahan. Apanya yang pantas Kaohun Bijin kebingungan? Ketika cucuku bertemu Tio 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 Hiong, dia juga mandi telanjang di sungai. Hahaha Sam Ganshin kek tertawa gelak. Kakek Ling Cheng Im langsung melotot dengan wajah memerah. Oh Kaohun Bijin terbelalak, kemudian tertawa cekikikan. Kebiasaan almarhum menurun pada anaknya hai hai hai, Eeeh mendadak Tui Hun Lojin menatap Kim Siao Seng. Sastrawan sialan kenapa engkau diam saja dari tadi Sukmamu telah terbetot keluar ya? Setan tua jaga mulutmu dikit tegur Kim Siao Seng. Jangan omong sembelarangan hahaha Sam Ganshin kek tertawa. Sukmanya memang sudah terbetot keluar sejak bertemu Kaohun Bijin, pengemis bau Kim Siao Seng melotot. Jangan sampai aku marah ya sastrawan awet muda Kaohun Bijin menatapnya sambil tertawa nyaring. Benarkah Sukmamu terbetot keluar sejak melihat aku tempoh hari aku, mereka, Kim Siao Seng tergagap. Aku, hai 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 Kaohun Bijin tertawa nyaring lagi. Kalau engkau tertarik padaku, mengaku saja jangan malu-malueh. Bijin, Kim Siao Seng menundukkan kepala. Engkau awet muda dan ganteng, sedangkan aku juga awet muda dan cantik pula, Kaohun Bijin menatapnya sambil tersenyum-senyum. Dasar genit catus Tai Li Loceng sambil menggeleng-gelengkan kepala. Apa Kaohun Bijin melotot? Loceng, engkau berani mengatai aku genit? Coba katakan sekali lagi Kaohun Bijin, Engkau memang genit Tai Li Loceng benar-benar mengatainya sekali lagi. Sudah barang tentu membuat Kaohun Bijin gusar bukan kepalang oleh karena itu langsung saja ia bergerak sambil mengayunkan tangannya. Laak sebuah tamparan mendarat di pipi Tai Li Loceng. Tai Li Loceng dam saja, sedangkan Kaohun Bijin menudingnya seraya berkata dengan penuh kegusaran. Loceng 75 tahun lalu, aku pernah menamparmu karena engkau mengatai ku genit 75 tahun kemudian yaitu saat ini, aku kembali menamparmu lantaran engkau mengatai ku genit pulau HMM Omitohut Sahut Tai Li Loceng. Aku memang pantas ditampar karena banyak mulut. Hahaha Sengan Sien Keh tertawa terbahak-bahak. Loceng, bagaimana rasanya ditampar Kaohun Bijin Omitohut cukup sakit tapi itu akan merubah sifat buruknya, jawab Tai Li Loceng sungguh-sungguh, bahkan kemudian tersenyum pula. HMM Dengus Kaohun Bijin. Dasar tak tahu malu bijin mendadak Tai Li Loceng menatapnya dalam-dalam. Kelak engkau pasti minta maaf kepadaku, sebab pada waktu itu engkau akan mengalami sesuatu yang menggembirakan Omitohut Loceng Kaohun Bijin tertegun. Bolehkah Loceng menjelaskan tentang sesuatu yang menggembirakan itu Bijin Tai Li Loceng tersenyum? Engkau akan mengetahuinya kelak saat ini aku tidak boleh memberitahukan, jangan omong kosong, Loceng aku tidak omong kosong, kelak engkau pasti membuktikannya, Tai Li Loceng menatapnya lagi, lalu manggul-manggul. Omitohut penglihatanku tidak akan salah, oh, ya Kaohun Bijin tertawa, setelah itu memandang Lim Cheng Im Seraya berkata, Gadis cantik, aku harus menepati janji jadi aku harus tinggal di sini beberapa hari untuk mengajarmu Giyokli Sin Kang, terima kasih, bibi ucap Lim Cheng Im Girang. Terima kasih, beberapa hari kemudian setelah mengajar Lim Cheng Im Giyokli Sin Kang, Kaohun Bijin berpamit, lalu meninggalkan diara itu sambil tertawa nyaring. Akan tetapi, kepergiannya justru membuat wajah Kim Xiao Su Seng berubah murung. Sastrawan Sialan Sen Ganshin Keh memandangnya sambil tertawa. Kenapa engkau jadi murung seperti ditinggal kekasih? Hahaha Tui Hun Lo Jin tertawa. Dia memang ditinggal kekasih, setan tua tegur Kim Xiao Su Seng. Jangan omong sembarangan, jaga mulutmu baik-baik buah Sen Ganshin Keh menggeleng-gelengkan kepala. Aku sama sekali tidak menyangka, dalam usia setua ini engkau malah jatuh cinta pengemis. Sebabu Kim Xiao Su Seng mengerutkan kening, kemudian menghela nafas panjang dan berkata, aku sendiri justru bingung, kenapa bisa jadi begini sungguh di luar dugaanku. Eh Tui Hun Lo Jin menatapnya dengan matel, tak berkedip. Jadi benar engkau jatuh cinta pada Kaohun Bijin kita kawan baik? Maka aku, aku harus berterus terang, bukan Kim Xiao Su Seng memandang mereka. Aku, aku memang jatuh cinta padanya, hatiku merasa hampa setelah dia pergi, Omi Tohut mendadak muncul Tai Li Lo Cheng, It Sin Sin Mi, Tio Chie Hiong dan Ling Cheng Im. Lo Cheng, wajah Kim Xiao Su Seng kemerah-merahan. Aku sudah tahu. Aku sudah tahu, Tai Li Lo Cheng tersenyum. Itu memang sudah merupakan takdir, namun takdir yang baik, Lo Cheng Sen Ganshin Keh terbelalak. Apakah Kim Xiao Su Seng dan Kaohun Bijin akan terangkap menjadi suami istri ya? Tai Li Lo Cheng mengangguk dan menambahkan. Namun masih harus menunggu segalanya beres siapa yang berbuat baik, pasti menerima buah yang manis pula, Lo Cheng, Ken Tui Hun Lo Jin berkerut. Usia Kim Xiao Su Seng dan Kaohun Bijin. Dari wajah, fisik dan kondisi lubuh mereka, kira-kira berapa usia mereka sekarang tanya Tai Li Lo Cheng mendadak. Empat puluhan, sahut Tui Hun Lo Jin. Nah Tai Li Lo Cheng tersenyum. Orang yang berusia empat puluhan, tentunya masih boleh menikah, tapi usia Kaohun Bijin sudah di atas seratus, sedangkan usia Kim Xiao Su Seng sudah mendekati sembilan puluh. Itu, Tui Hun Lo Jin menggeleng-gelengkan kepala. Itu usia mereka, namun fisik maupun kondisi mereka tidak berusia segitu. Tentunya kalian tahu jelas tentang itu, sahut Tai Li Lo Cheng sungguh-sungguh. Lagi pula mereka ditakdirkan menjadi suami istri. Cobalah kalian pikir, selama ini Kaohun Bijin dan Kim Xiao Su Seng tidak pernah menikah. Mereka berdua sama-sama awet muda, maka mereka merupakan pasangan yang serasi, Hahaha Sem Gan Sin Ke tertawa terbahak-bahak. Mereka berdua memang merupakan pasangan yang ideal. Aku tidak menyangka Kim Xiao Su Seng akan punya istri. Hahaha Om Itohut Ujar Tai Li Lo Cheng. Setiap manusia tidak akan terlepas dari takdir maupun karma. Takdir dan karma buruk dapat dibersihkan oleh perbuatan yang baik, Namun takdir dan karma baik akan berubah buruk apabila kita berbuat jahat. Oh Oh Sem Gan Sin Ke mangkut-mangkut. Kalau begitu, bolahkah aku mengajukan satu pertanyaan silakan sahut Tai Li Lo Cheng. Tempo hari Kaohun Bijin menampar Lo Cheng, Apakah itu merupakan suatu takdir bagi Lo Cheng ternyata ini yang ditanyakan Sem Gan Sin Ke? Om Itohut Tai Li Lo Cheng tersenyum. Aku mengatainya genit justru melenyapkan sifat genitnya. Dia menamparku, Sudah barang tentu membuat karma buruku hilang pula Om Itohut Lo Cheng Sem Gan Sin Ke menggeleng-gelengkan kemala. Aku masih tidak begitu mengerti, Engkau pasti mengerti kelak, Sahut Tai Li Lo Cheng dan kemudian menghela nafas panjang. Kerajaan Beng mulai boberok, Dinasti Beng sudah mendekati ambang keruntuhan, Siapapun tidak dapat menyelamatkan dinasti Beng Om Itohut Lo Cheng, It Sim Sin Ni menatapnya sambil mengerutkan kening. Maksudmu dinasti Beng akan runtuhnya, Tai Li Lo Cheng mengangguk. Kita semua tidak akan mencampuri urusan kerajaan Om Itohut benar, Sem Gan Sin Ke manggut-manggut. Setelah urusan dengan Butek Pei diselesaikan, Aku ingin mengasingkan diri, Om Itohut itu memang baik sekali, Sahut Tai Li Lo Cheng, Lalu memandang Tio Chia Hiong Seraya berkata, Segala apapun pasti beres, Engkau dan Cheng Im pun pasti hidup bahagia kelak. Kini aku mau pamit, Lo Cheng It Sim Sin Ni tersentak. Engkau mau ke mana aku mau ke Tai Li Guru, Li Men Chiu segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan Padri Tua itu. Guru, setelah segalanya beres, Barulah engkau menikah dengan Hang Ho A, Ujar Tai Li Lo Cheng. Kita semua akan berjumpa lagi nanti, Selamat tinggal Tai Li Lo Cheng melesat pergi, Bulim Ji Hie dan lainnya saling memandang, Sedangkan Li Men Chiu masih berseru memanggil Padri Tua itu. Guru-guru, Men Chiu ujar Tio Tai Seng sambil tersenyum. Gurumu sudah bilang, Dia dan kita akan berjumpa lagi. Engkau tidak usah berduka karena berpisah dengan gurumu itu. Ya, Paman, Li Men Chiu menganggu kemudian memandang Tio Hang Ho A sambil tersenyum mesra. Bab 78 Siasat Licik Di markas Butek Pei tampak Bulim Semmo, Kuan Gewe Asyang Koai, Lakui dan Ang Bin Setsin sedang membahas suatu masalah. Kelihayanya Kaohun Bijin berpihak pada mereka, Ujar Teng Hai Lomo dengan wajah tidak senang. Sebab dia membawa Lim Cheng Im, Belum lenlu Kaohun Bijin berpihak pada mereka, Sahut Kuhan Gewe Asyang Koai. Dia tertarik pada bakat gadis ilu, Maka mau menerimanya sebagai murid, Heto meter dengustianmu. Menurutku, itu cuma alasan belaka. Mungkin dia membawa gadis itu ke gunung Hang Le San. Aku juga berpikir begitu, Sambung Temo. Itu sungguh menjengkelkan, Padahal kita begitu menghormatinya, Sudahlah selat Tio M Kui. Kita jangan memperdebatkan masalah itu, Seharusnya kita merencanakan sesuatu, Benar, Ang Bin Setsin menganggu kemudian teringat sesuatu. Oh ya, kok si Yau Kun masih belum pulang Ang Bin Setsin sahut Teng Hai Lomo? Kita tidak perlu memikirkannya, Dia mau pulang atau tidak terserah, Tapi, Ang Bin Setsin menggeleng-gelengkan kepala. Biar bagaimanapun dia murid kita, Benar, Tian Mo mengangguk. Namun kalau dia tidak mau pulang, Apakah kita harus memaksanya pulang? Dia tidak mau pulang itu memang urusannya, Tapi, Yang ku khawatirkan, Ang Bin Setsin menghela nafas panjang. Engkau khawatir dia dibunuh orang Tanya Temo. Itu yang ku khawatirkan, Ang Bin Setsin mengangguk. Mungkinkah Kaohun Bijan membunuhnya? Tidak mungkin, Sahut Siluman kurus. Tidak ada alasan bagi Kaohun Bijan membunuhnya, Malam itu Liu Xiaokun pergi, Lalu pagi harinya Kaohun Bijan juga pergi. Karena itu aku berkesimpulan, Ha-ha-ha Teng Hai Lomo tertawa memutuskan ucapan Ang Bin Setsin. Kaohun Bijan kelihatan begitu tertarik pada Xiaokun, Bagaimana mungkin membunuhnya? Tempo hari Kaohun Bijan kembali kemari, Aku yakin dia ingin tahu Xiaokun pulang atau belum. Kebetulan kita menangkap Oceng Im, Maka dia membawa gadis itu pergi karena ingin menerimanya sebagai murid, Mudah-mudahan Xiaokun masih hidup, Ucap Ang Bin Setsin. Dia pasti terus-menerus bersenang-senang dengan kaum wanita, Sehingga lupa pulang, Sahut Tian Mo sambil tertawa gelap. Itu memang mungkin, Ang Bin Setsin manggut-manggut, Sebab ia tahu silat liu Xiaokun. Sekarang kita kembali pada pokok pembicaraan. Apa rencana kita sekarang bagaimana menurut kalian? Tanya Teng Hai Lomo. Kila harus menyerang ke Gunung Hangulisan, Sahut Ang Bin Sol Sin. Mungkin lelaki yang membawa monyet itu berada di sana. Kalau dia berada di sana, Justru akan merepotkan kita, Ujar Teng Hai Lomo sambil mengerutkan kening. Lalu kita harus diam saja tanya Ang Bin Setsin. Diam berarti kita sedang bergerak, Sahut Teng Hai Lomo, Yang kelihatannya sudah punya suatu ide. Aku tidak mengerti, Ang Bin Setsin menatapnya. Lomo, tolong jelaskan arti ucapanmu barusan yang bergerak adalah otak kita, Sahut Teng Hai Lomo memberitahukan. Kita harus memerintahkan para anggota kita untuk membantai anggota-anggota Kepang, Tujuannya tanya Kuhan Gwe Asyang Kuai. Membuat marah Sem Gansin K, Lim Peng Heng dan lainnya, Sahut Teng Hai Lomo sambil bertawa. Apabila mereka marah, Pasti menyerang kemari, Engkau sudah punya suatu siasat untuk menghadapi mereka tanya Tian Mo sambil menatapnya. Benar, Teng Hai Lomo menggut-manggut. Kalau mereka menyerang kemari, Aku pasti membuat kejutan, Kejutan apa tanya Kuhan Gwe Asyang Kuai. Bolehkah diberitahukan pada kami semua? Tentu boleh, Teng Hai Lomo tertawa. Markas kita ini berada di dalam perut gunung. Tiada seorang pun tahu di dalam goa ini terdapat sebuah terowongan rahasia yang menembus ke gunung lain, Hanya kami bertiga yang tahu, Apa hubungannya penyerangan mereka dengan terowongan rahasia itu? Tanya Ang Bin Setsin tidak mengerti. Tentu ada hubungannya, Sahut Teng Hai Lomo serius. Apabila mereka menyerang kemari, Kita akan pergi melalui terowongan rahasia itu, Lalu kita ke gunung Hang Lesan. Aku yakin masih ada orang di sana, Kita tangkap mereka. Nah, Bukankah itu merupakan suatu siasat yang luar biasa benar? Ang Bin Setsin, Kuan Gwe Asyang Kuai dan Lakui tertawa terbahak-bahak. Itu memang siasat yang jitu, Juga merupakan kejutan hahaha para anggota Butek Pei mulai membantai sisa-sisa anggota Kei Pang, Sehingga membuat mereka harus bersembunyi di tempat yang aman, Namun banyak yang menjadi korban pembantayan itu. Tentang pembantayan itu, Juga telah masuk ke telinga Sam Ganshin Kei, Lim Peng Heng dan lainnya. Betapa gusarnya Sam Ganshin Kei dan ketua Kei Pang, Mereka berdua terus marah-marah sambil memukul meja. Percuma marah-marah, Pengemis bau lebih baik kita memikirkan suatu keel untuk menghadapi mereka, Ujar Kim Siaw Su Seng. Keel apa tanya Sam Ganshin Kei berang. Kita cuma diam saja di sini, Karena itu, Kita harus berpikir bersama, Sahut Tuihun Lo Jin. Tiada gunanya engkau marah-marah tidak karuan, Ah ah ah, Keluh Sam Ganshin Kei. Tidak disangka, Kei Pang akan menjadi begini. Begitu pula tujuh partai besar lainnya, Sambung Kim Siaw Su Seng dan menambahkan. Bahkan tujuh partai besar pun telah menutup pintu perguruan masing-masing. Kalau Butek Pei tidak dibasni, Kei Pang dan tujuh partai besar sama sekali tidak bisa bangkit, Ujar Lim Peng Heng sambil menggeleng-gelengkan kepala. Jadi, Selago Wihon Tiong. Kita terpaksa harus menyerang markas Butek Pei. Kita tidak boleh bertindak gegabah, Sahut Tio Tai Seng. Sebab kekuatan kita masih terbatas. Kalau begitu, Sam Ganshin Kei menghela nafas panjang. Apakah kita harus terus jam saja? Tentu tidak, Ujar Tio Tai Seng dan melanjutkan. Kita justru harus memikirkan suatu care untuk menghadapi mereka, Paman Tio Tia Heng mulai membuka mulut. Menurutku, Lebih baik aku pergi menyelidiki keadaan di luar markas Butek Pei seialah itu, Barulah kita rundingkan lagi, Kakak Heng, Lim Ceng Im tersentak. Saudara Tio Ujar Lim En Ciu sungguh-sungguh. Bagaimana kalau aku yang pergi jangan Tio Tia Heng menggelengkan kepala? Lebih baik aku saja, Kakak Heng, Wajah Lim Ceng Im berubah murung. Engkau mau pergi lagi ya? Tio Tia Heng tersenyum lembut. Tapi tidak lama, Kira-kira cuma beberapa hari, Bolehkah aku ikut adik Im Tio Tia Heng menggelengkan kepala? Kalau engkau ikut, Aku malah akan jadi repot. Kau Heng yang ikut bersamaku, Monyel bulu putih bercuit sambil manggut-manggut, Kemudian menunjuk Lim Ceng Im dan menggeleng-gelengkan kepala. Kau Heng bilang engkau tidak boleh ikut, Tio Tia Heng memberitahukan sambil tersenyum. Adik Im, Engkau harus menurut, Kakak Heng aku, Meta Lim Ceng Im mulai bersimbah air. Nak Lim Peng Heng memegang bahunya. Tio Heng pergi cuma beberapa hari saja. Lebih baik engkau menemani It Sim Sin Mi atau melatih Giyok Li Sin Kang, Ak-a-ah, Lim Ceng Im menarik nafas panjang. Heran kenapa harus berpisah, Berkumpul dan berpisah lagi? Aku sungguh tidak mengerti, Setelah urusan dengan Butek Pei Beres, Kalian berdua pasti tidak akan berpisah setapak pun, Ujar Sem dan Sin Kei sambil tertawa. Ceng Im, Engkau tenanglah, Kakek, Lim Ceng Im menggeleng-gelengkan kemala. Tempo hari kakek juga berkata demikian, Buktinya aku tetap akan berpisah dengan kakak Hiong, Itu karena urusan dengan Butek Pei belum beres. Pokoknya engkau tenang saja, Percayalah, Tidak lama lagi pasti beres, Ujar Sem dan Sin Kei menghiburnya. Lagi pula Cie Hiong pergi cuma beberapa hari saja, Kau Heng menyertainya, Maka engkau tidak usah mengkhawatirkan apa-apa, Selah Tio Hang Hoa sambil tersenyum lembut. Kakak Hang Hoa, Lim Ceng Im mulai terisak-isak. Jangan menangis, Adik Ceng Im Tio Hang Hoa membelainya. Engkau bukan gadis Ceng Ng, Kan NG Lim Ceng Im mengangguk, Kemudian memandang T.L.O. Cie Hiong dan sekaligus mendekap di dadanya. Kakak Hiong, Adik Im Tio Cie Hiong membelainya. Aku pasti pulang secepat mungkin, Engkau tenanglah kakak Hiong, Air mata Lim Ceng Im meleleh. Sebelum berangkat, Tio Cie Hiong terlebih dahulu menyusun beberapa formasi di depan biara, Agar pihak musuh tidak mudah memasuki biara tersebut. Bukan main kagumnya Tio Taisen Danit Sim Sin Mi, Karena formasi-formasi itu tampak begitu sederhana, Namun justru sungguh lihai dan banyak perubahannya. Seusai menyusun formasi-formasi tersebut, Barulah Tio Cie Hiong berangkat bersama monyet bulu putih, Dengan tetap memakai kedok kulit. Malam harinya, Tampak sosok bayangan berkelebat di sekitar markas Butek Pei. Ternyata Tio Cie Hiong yang sedang melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Tidak ada jebakan apapun di sekitar tempat itu, Maka Tio Cie Hiong pun bergirang dalam hati. Setelah menyelidik sekaligus memperhatikan tempat itu dengan seksama, Barulah Tio Cie Hiong kembali ke Gunung Hangulisan, Betapa gembiranya Lim Cheng 1M lah menyambut Tio Cie Hiong dengan pelukan mesra. Kakak Hiong, adik Im, Tio Cie Hiong membelainya dengan penuh cinta kasih. Ya, kan? Aku cuma pergi beberapa hari saja, Dan kini sudah kembali ke sisimur. Kakak Hiong, Lim Cheng Im tersenyum mesra. Cie Hiong seru sen gansien ke mendadak, Pengemis sakti itu memang usil sekali. Bukankah engkau akan pergi lagi esok pagi apa Lim Cheng Im terbelalak? Kakak Hiong, engkau akan pergi lagi esok pagi kakekmu cuma menggoda, Sahut Tio Cie Hiong sambil tersenyum. Hahaha, Sem Gansien ke tertawa gelak. Langsung kaget dan melotot kakek bau kakek jahat kakek, Lim Cheng Im membanting-banting kaki. Terus, terus apalagi Sem Gansien ke tertawa gelak dan tak henti-hentinya hingga badannya bergoyang-goyang. Hahaha, Kim Siao Su Seng dan Tui Hun Lo Jin saling memandang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Cie Hiong, duduklah ujar Lim Peng Heng. Ya, Tio Cie Hiong duduk. Lim Cheng Im duduk di sebelahnya dengan wajah berseri-seri. Bagaimana keadaan di sekitar markas Butek P itu tanya Tio Tai Seng. Apakah terdapat jebakan? Tidak ada jebakan. Aku telah memperhatikan tempat itu dengan seksama, jawab Tio Cie Hiong memberitahukan. Ternyata markas Butek P berada di dalam sebuah goa mungkin di dalam goa itu terdapat jebakan. Kalau begitu, Lim Peng Heng mengerutkan kening. Bagaimana kera kita menyerbu ke dalam kita harus memancing mereka keluar, sahut Tio Cie Hiong. Caranya harus dengan api, benar, Sem Gansien ke manggut-manggut. Kita lempar kayu yang telah dibakar ke dalam goa itu, agar mereka berhambur keluar, tidak salah, sahut Kim Siaw Suseng. Kalau mereka tidak keluar, berarti mereka akan mati hangus, ide yang bagus Tui Hun Lojin mengangguk. Lalu kapan kita menyerang ke sana tentang ini perlu kita rundingkan bersama, ujar Tio Cie Hiong dan menambahkan. Kita tidak boleh bertindak ceroboh, sebab kita tidak boleh gagal, di saat bersamaan, muncul Liat Sim Sini bersama Tio Hang Hoa. Liat Sim Sini memandang mereka, lalu bertanya dengan kening berkerut. Kalian sedang berunding untuk menyerang Butek P ya, LBU, sahut Tio Tai Seng. Cie Hiong sudah pulang, dia memberitahukan tentang keadaan di sekitar markas Butek P, harus dipikirkan secara matang, jangan sembarangan menyerang ujar It Sim Sini. Agar tidak mencelakai diri sendiri. Kami justru sedang merundingkan itu, nek, ujar Tio Cie Hiong. Kami tidak akan menyerang secara ceroboh, It Sim Sini manggut-manggut sambil duduk. Sayang sekali, aku telah bersumpah tidak akan mencampuri urusan rimba persilatan. Memang lebih baik ibu tidak mencampuri urusan ini, sebab akan mengotori tangan ibu, ujar Tio Tai Seng dan menambahkan. Ceng Im akan menemani ibu, aku ikut kakak Hiong, selalu Lim Ceng Im cepat. Pokoknya aku ikut, Ceng Im, engkau tidak boleh ikut, ujar Lim Peng Heng. Kami bukan pergi pesiar, melainkan pergi bertarung, adik Im Tio Cie Hiong menatapnya lembut. Engkau di sini menemani nenekku saja, kakak Hiong, wajah Lim Ceng Im berubah muram. Ceng Im met Sim Sini tersenyum lembut sambil menatapnya. Memang lebih baik engkau tidak ikut, jangan bandel sini, Lim Ceng Im menundukkan kepala. Jadi kita terdiri dari Bulim Ji Hie, Tio Tai Seng, Tio Loto A, Tui Hun Lo Jin, Lim Peng Heng, Gow Hon Tiong, Lim En Chiu, Tio Hang Hoa dan Tio Cie Hiong. Kita semua berjumlah sepuluh orang, sedangkan mereka terdiri dari Bulim Seng Mo, Kuan Gwe Asyang Hoa, Lakui dan Ang Bin Satsin. Karena itu, Seng Gan Sien K mengerutkan kening. Harus kita atur bagaimana menghadapi mereka yang berjumlah dua belas orang begini saja, ujar Tio Cie Hiong mengatur. Aku menghadapi Bulim Seng Mo, Paman Sastrawan dan Kakek Pengemis menghadapi Siang Koai, Paman menghadapi Chiak Bin Kui, sedangkan yang lain menghadapi Ang Bin Satsin, Tok Gan Kui, Oke Sim Kui, Toa Tau Kui, Tio M Kui dan Bu Cheng Kui. Dengan demikian kita dapat mengatasi mereka, bahkan akan dibantu Kau Heng pula, MGM M Kim Siaw Seng Manggut-Manggut. Cie Hiong menghadapi Bulim Seng Mo, Aku dan Pengemis Baw menghadapi Siang Koai, Tio Lotoa menghadapi Ang Bin Satsin, sedangkan yang lain menghadapi Lak Kui. Benar, memang harus begitu, menghadapi mereka, lebih baik pergunakan Kio Kiong Santian P.O., ilmu langkah kilat, karena Kau Heng akan membantu kalian, ujar Tio Cie Hiong dan menambahkan. Kita tidak boleh gagal. Apabila gagal berarti kita yang akan celaka, baik, Tio Tai Seng mengangguk. Ini merupakan keputusan tetap. Lalu kapan kita berangkat ke sana besok pagi, sahut Tio Cie Hiong? Kalau begitu, mari kita istirahat sekarang usul Seng Gan Sien Kui. Sebab besok pagi kita harus melakukan perjalanan yang cukup jauh, baik, Tio Tai Seng manggut-manggut. Mari kita ke ruang istirahat mereka menuju ruang istirahat, namun Tio Cie Hiong dan Ling Cheng In malah menuju halaman. Eh, Tio Tai Seng mengerutkan kening. Cie Hiong, kenapa engkau tidak mau beristirahat? Hahaha Seng Gan Sien Kui tertawa. Saudara Tai Seng, Cie Hiong cukup bersemedi sejenak saja, sudah jauh bersemangat dari kita, oh Tio Tai Seng kurang percaya. Percayalah hujar Seng Gan Sien Kui. Sebab aku pernah menyaksikannya, jadi engkau tidak usah ragu, oh Tio Tai Seng manggut-manggut. Sementara Tio Cie Hiong dan Ling Cheng In telah sampai di halaman. Mereka duduk bersandar di sebuah pohon. Kakak Hiong Ling Cheng In menatapnya. Engkau yakin dapat menghadapi Guling Seng Moya, Tio Cie Hiong mengangguk. Kakek dan kakek sastrawan mampu melawan Kuan Gwe Asyang Kui tanya Ling Cheng In dengan kening berkerut. Mungkin akan kalah dalam hal Fokang, namun mereka bisa berkelit dengan Kio Kiong Santian P.O. Juga akan dibantu kau heng, jawab Tio Cie Hiong seketika terdengar suara cuit-cuit monyet bulu putih yang duduk di bahunya. Kakek Hiong, kau heng bilang apa dia bilang pasti membantu mereka, oh Ling Cheng In tersenyum. Terima kasih kau heng oh ya, tolong jaga kakek Hiong baik-baik ya kalau dia terjadi apa-apa, aku juga tidak akan hidup. Monyet bulu putih bercuit tiga kali, lalu manggut-manggut sekaligus membelai rambut gadis itu. Terima kasih kau heng ucap Ling Cheng In terharu. Terima kasih, Bulim Semmo, Kuan Gwe Asyang Koai, Lakui dan Ang Bin Setsin tertawa gelap setelah menerima laporan dari salah seorang anggota mereka yang menjaga di luar, bahwa anggota tersebut melihat sosok bayangan berkelebat di sekitar goa. Ha ha ha, sesusai tertawa Teng Hai Lomo berkata. Tidak salahkan perhitunganku, salah seorang dari mereka pasti kemari menyelidiki tempat kita. Karena di luar tidak ada jebakan, tentu mereka akan menyerang kemari, kalau begitu, bagaimana rencana kita tanya Tian Mo? Perintahkan kepada para anggota, semuanya harus melawan mereka sahut Teng Hai Lomo dan melanjutkan. Setelah itu barulah kabur, lalu bagaimana kita tanya Kuan Gwe Asyang Koai? Pintu goa akan kututup, jawab Teng Hai Lomo memberitahukan. Setelah itu, kita akan pergi melalui terowongan rahasia, kemudian menuju Gunung Hangulisan, ha 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 Kuan Gwe Asyang Koai tertawa terbahak-bahak. Mereka sama sekali tidak akan menyangka siasat kita ini setelah penyerangan mereka sia-sia, mereka pasti pulang, tentunya akan terkejut setengah mati begitu mereka tiba di Gunung Hangulisan. Dan ha ha ha, Teng Hai Lomo tertawa gelap. Pokoknya kita tangkap saja siapa yang berada di biara itu, benar, Tian Mo manggut-manggut dan menambahkan. Kita pun jangan meninggalkan jejak, agar mereka kebingungan, mudah-mudahan Lin Cheng 1M itu tidak ikut, jadi kita bisa menangkapnya lagi ujar Temo dan tertawa keras. Setelah itu, kita diam saja satu-dua bulan agar mereka bertambah kalut dan kebingungan, kita kembali kemaritanya si Luman Kurus. Tentu, Teng Hai Lomo mengangguk. Sebab hanya kita yang tahu tentang terowongan rahasia itu, pihak lain tidak akan mengetahuinya jadi mereka pasti kebingungan, sedangkan kita tetap menikmati kesenangan di sini. Terima kasih telah menonton!